Pernama yang ketiga mengatakan La utasimu La disini adalah za'idah Ini yang belajar bahasa Arab Faham Ya ampun itu la za'idah Kalau artinya sih La apa huruf kataan Fungsinya untuk apa Ada yang berkata bahan itu Dalam bahasa Arab Za'idah Itu untuk penguat Meluatkan Makanya tadi kita terjemahkan Sungguh Ini kalimat penguat Gitu ya Berarti Allah benar-benar bersubah Dengan menyebut kota Mekah Karena itu Kota yang mereka muliakan Ya Sehingga Makna Atau fungsi Dari huruf La Disini adalah La za'idah Dan inilah yang dikuatkan oleh Bunaman salif Ya Jadi dalam bahasa Arab Itu Bukan hanya di ayat ini Ada huruf La Ada juga di surah yang lain Yang fungsinya Jadi huruf La Fungsinya untuk Penekanan Ya Misalnya Di surah Al-Waqiyah Ini di surah Al-Waqiyah Juga fungsinya sebagai Pemuah atau Penekanan Iya Bi-Adi Al-Balad Kota Mekah Jadi Al-Balad yang dimaksud Adalah Kota Mekah Makanya punya alif Alif La Al-Balad Bi-Adi Dan kita akan jelaskan Kalau Allah SWT Bersumpah dengan menyebutkan Makhluk Itu menunjukkan Keistimewaan Makhluk yang disebut Berarti Kota Mekah memiliki Keistimewaan Oh iya Banyak sekali Keistimewaan Kota Mekah Banyak keutamaan Keutamaan Sampai Satu kaya sholat Yang dikerjakan Di situ Berapa Keutamanya Seratus ribu Nah Jadi Bagaimana Mekah Mekah Itu tidak seperti Kota-kota lainnya Di atas Mekah Bungu ini Secara keseluruhan Mekah itu Menyakkan Kemuliaan Kehormatan Yang tidak didapati Di kota-kota lainnya Bahkan Mekah seribu Kalah Kemuliaan Dan keutamaan Yang dibandingkan Mekah Ya kalau dari sisi Salatnya Sudah jelas Kalau kemudian Cuma seribu Aya Seribu Kemudian Nabawi Kalian Mekah Seratus ribu Terima kasih Mbak Mbak Terima kasih.